Dia bernama asli Sagiman, lahir di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Sagiman hidup di tahun 1800-an atau awal abad 19 saat Indonesia masih di cengkeram penjajahan Belanda. Sagiman bekerja di pabrik gula kanci lemas yang terletak di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Saat masih menjadi buruh tebang tebu, istri Sagiman yaitu Leginteng hamil. Sagiman berangan-angan, jika istrinya melahirkan bayi lelaki, akan diberi nama Sakerah. Bila lahir bayi perempuan, akan diberi nama Sarah. Leginteng kemudian melahirkan bayi lelaki. Maka, sebagaimana nazarnya, Sagiman kemudian menyematkan nama Sakerah kepada putranya itu. Dalam bahasa Kawi, Sakerah berarti ringan tangan, akrab, atau juga bisa berarti banyak teman. Dan sejak kelahiran putranya itulah, Sagiman kemudian lebih sering disapa dengan nama Pak Sakerah atau Pak Ne Sakerah. Selamat datang di Kanal Historia. Di sini, Anda bisa menyimak cerita dibalik sejarah, mitos, legenda, maupun peristiwa melalui sketsa bertutur. Kali ini, Historia mengangkat tema Pak Sakerah, pahlawan rakyat dari Pasuruan, cerita pengkhianatan, dan titik lemah kesaktiannya. Pak Sakerah atau Sagiman dilahirkan di tengah keluarga yang terbilang cukup. Karena itu, orang tuanya mampu mengirim Sagiman kecil ke Batu Ampar, Madura, untuk mondok atau nyantri. Menurut beberapa riwayat, Sagiman muda kembali ke Rembang Pasuruan saat ekonomi keluarganya menurun. Sagiman kemudian bekerja sebagai buruh tebang tebu di pabrik gula kanci lemas. Dalam riwayat berikutnya menceritakan, Pak Sakerah alias Sagiman sudah menjadi mandor di pabrik gula kanci lemas. Pak Sakerah digambarkan tipikal sebagai sosok pria sangar. Berkumis lebat, mengenakan udang, berkaos loreng merah putih, dan membawa senjata bernama Calok Monta. Walau deskripsinya sosok sangar, namun Pak Sakerah justru seorang mandor yang sangat baik. Ia sangat memperhatikan para pekerja di pabrik gula itu. Bila sampai terjadi, bayaran buruh tebu dipotong, Pak Sakerah langsung melawan. Pak Sakerah memiliki dua istri. Istri pertamanya bernama Leginton. Sedangkan istri mudanya bernama Marlena. Sebagai mandor dengan dua istri, Pak Sakerah mulanya hidup tenang dan berkecukupan. Namun, jalan perjuangan yang dipilih Pak Sakerah membuatnya dicap sebagai ekstremis, bromocorah, dan pembunuh oleh ante-ante Belanda. Jalan perjuangan Pak Sakerah berawal ketika suatu saat musim giling tebu telah selesai. Pabrik gula membutuhkan lahan-lahan baru untuk ditanami tebu. Maka, orang-orang Belanda yang memimpin pabrik gula itu, berniat membeli lahan perkebunan yang ada di tengah rakyat, tetapi dengan harga semurah-murahnya. Agar keinginannya tercapai, pemimpin pabrik gula menggunakan cara licik. Mereka memanfaatkan seorang carik atau sekarang disebut sekretaris desa di Rembang. Carik diperintah mendapatkan lahan baru dalam waktu singkat dengan harga murah. Lalu sebagai imbalannya, carik diiming-imingi kekayaan. Carik pun tergiur. Demi memperoleh kekayaan, carik kemudian berusaha mendapatkan lahan baru untuk ditanami tebu. Carik tidak peduli meski harus menggunakan kekerasan terhadap rakyat, sesama bangsanya. Dalam situasi inilah Pak Sakerah tampil di jalan perjuangannya. Melihat ketidakadilan ini, Pak Sakerah tergerak melawan. Pak Sakerah selalu membela rakyat yang mendapat tekanan dan kekerasan dari carik. Dengan begitu, usaha-usaha carik mendapatkan lahan baru berkali-kali gagal. Carik akhirnya melaporkan perilaku Pak Sakerah kepada orang-orang Belanda yang memimpin pabrik gula. Sontak saja pemimpin pabrik gula marah, kemudian memerintahkan agar Pak Sakerah ditangkap. Pak Sakerah akhirnya dipenjara oleh Belanda. Ada riwayat yang menyatakan, Pak Sakerah bersedia dipenjara demi menenangkan situasi. Dan setelah Pak Sakerah dipenjara, pabrik gula mengangkat mandor baru yang lebih mudah diatur, dan itulah seorang yang sangat penurut. Pada saat Pak Sakerah dipenjara, Belanda merasa tenang. Pak Sakerah pun juga merasakan ketenangan sesaat, sebab sebuah riwayat menyebutkan, Belanda ada janji menjaga dan menanggung hidup keluarga Pak Sakerah selama Pak Sakerah dipenjara. Namun, ternyata Belanda ingkar janji. Di dalam penjara, Pak Sakerah mendengar keluarganya terlantar. Lalu yang paling parah, Pak Sakerah mendengar bahwa Barioh, alias Brodin, saudaranya sendiri, memanfaatkan situasi di penjaranya Pak Sakerah. Dengan memakai nama Pak Sakerah, Brodin berbuat onar, bertindak sesukanya, Brodin main perempuan, berjudi, bahkan mencuri. Pak Sakerah pun murka. Lalu dengan kesaktiannya, Pak Sakerah keluar dari pui. Di luar penjara, Pak Sakerah benar-benar mendapati keluarganya terlantar. Pak Sakerah kemudian mendatangi pabrik gula, dan membunuh kepala pabrik, cari, dan lurah rembang. Tak cukup dengan itu, Pak Sakerah kemudian mencari keberadaan Brodin, yang telah berbuat onar dengan menggunakan namanya. Akhirnya, Pak Sakerah bertemu Brodin. Dua orang itu pun berduel. Carok! Tetapi, Brodin bukan lawan seimbang bagi Pak Sakerah. Brodin pun tumbang. Sejak saat itu, Pak Sakerah menjadi buronan kompeni Belanda. Pak Sakerah disebut sebagai promocorah, penjahat, pembunuh. Tetapi, Belanda tidak pernah berhasil menemukan persembunyian Pak Sakerah. Apalagi, Pak Sakerah terkenal memiliki ilmu kanguragan yang tinggi, bahkan kebal pacok. Akhirnya, Belanda menggunakan siasat andalannya, yaitu memecah belah persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Belanda mengumumkan sayembara terbuka. Siapa yang bisa menangkap dan mengalahkan Pak Sakerah akan mendapat hadiah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hadiah yang dijanjikan ialah uang hasil pajak pasar sepasuruan saat itu. Di tengah gelaran sayembara itu, Belanda kemudian mendapat informasi super rahasia. Bahwa ada dua orang teman seperguruan Pak Sakerah yang mengetahui titik lemah kesaktian Pak Sakerah. Dua orang seperguruan Pak Sakerah itu adalah Asik dan Bakri. Tetapi, riwayat lainnya menyebutkan bahwa sebenarnya Asik dan Bakri lah yang lebih dulu mendatangi Belanda. Keduanya tergiur dengan hadiah yang dijanjikan dalam sayembara. Karena itu, mereka kemudian berhianat bersekongkol dengan Belanda untuk menghabisi Pak Sakerah. Dari Asik dan Bakri inilah Belanda jadi mengetahui kelemahan Pak Sakerah. Bahwa kesaktian Pak Sakerah akan hilang bila terkena darah sapi. Di versi lain, ada yang menyebutkan bahwa bambu apus atau ilalang juga menjadi kelemahan Pak Sakerah. Rencana jahat pun disusun. Di desa Tampung, kecamatan Rembang, di gelar pentas tayu. Samirah, penari tayu paling terkenal saat itu jadi bintang tamunya. Pak Sakerah memang sangat gemar dengan seni tayu. Apalagi, Samirah adalah penari tayu yang paling disenanginya. Maka, tidak ada alasan bagi Pak Sakerah untuk tidak nonton tayupan malam itu. Akhirnya, malam itu Pak Sakerah menampakkan diri di arena tayupan. Lalu, salah satu teman seperguruannya, yaitu Asik, berpura-pura mengajak Pak Sakerah memamerkan seni bela dirinya di arena tayupan. Dengan alasan hanya eksibisi atau pertunjukan, Pak Sakerah dilarang membawa senjatanya. Pak Sakerah pun menurut. Dan saat berlaga di arena yang telah disiapkan itu, Pak Sakerah jatuh ke sebuah tanah berlubang. Rupanya Belanda dan antek-anteknya sudah menyiapkan jebakan untuk Pak Sakerah. Dalam lubang itu telah dilumuri darah sapi. Pak Sakerah pun lemah. Dalam kondisi lemah, Pak Sakerah kemudian diseret beramai-ramai dari desa Tampung kecamatan Rembang sampai ke alun-alun bangil. Di alun-alun bangil, Pak Sakerah disebutkan dihukum picis sampai mati. Hukum picis di masa kolonial ialah mengikat terpidana di sebuah tonggak kayu atau pohon. Kemudian tubuhnya disayat-sayat menggunakan pisau. Setelah itu, setiap lukanya dibubuhi air garam dan asam. Dan itu dilakukan terus menerus sampai terpidana meregang nyawa. Namun, pada versi lain yang lebih banyak disebutkan, Pak Sakerah malam itu dihabisi nyawanya oleh Belanda dan antek-anteknya dengan cara digantung di hadapan masa. Pak Sakerah di ujung hidupnya tidak melupakan Tuhan. Sebelum menjalani hukuman yang biadab itu, Pak Sakerah lebih dulu meminta waktu untuk menjalankan sholat sungguh. Pak Sakerah mewariskan keberanian melawan penjajahan, keberanian memperjuangkan hak rakyat kecil, bahkan hak beribadah sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sob, terlepas dari perbedaan versi cerita, ini pesan penting dari tokoh Pak Sakerah. Jangan cuma bisa mewarisi busana ala Pak Sakerah, tapi teladani dan warisi juga keberanian dan semangat perjuangan Pak Sakerah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.